Kabit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas P3AP2 dan Keluarga Berencana Pamekasan, Abrari Rois menyampaikan terdapat 6 kasus yang dilaporkan ke pihaknya sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2021. Dari 6 kasus itu, 5 diantaranya kekerasan anak dan hanya 1 kekerasan terhadap perempuan. Khusus untuk kekerasan anak didominasi oleh kekerasan seksual. Yang jumlahnya sebanyak 3 kasus. Abrari menuturkan ke-6 kasus tersebut masih belum tuntas. Saat ini ke-6 kasus tersebut masih sedang pendampingan. Khusus untuk kekerasan seksual diupayakan mediasi, bukan penyelesaian melalui proses hukum. Guna menekan angka tidak terus meningkat, Dinas P3AP2 dan Keluarga Berencana Pamekasan intens melakukan penyuluhan melalui kelompok kegiatan di masyarakat. Ya kalau untuk penangannya kan sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan analisis dari hasil laporan yang disampaikan oleh korban. Jadi seperti apa bentuk kasusnya, untuk berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Jadi bisa jadi kasus itu mereka perlu berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Jadi kita ada psikolog yang untuk mendatih mereka, kekondisi psikologisnya selesai. Kemudian ada penampingan sosial, untuk reintegrasi sosial. Kemudian kalau perlu apa namanya, perlu selanjutkan berhati-hati-hati-hati-hati-hati. Diketahui pada tahun 2020, kasus yang dilaporkan ke OPD tersebut 43 kasus. Puluhan kasus itu sudah tuntas.